Kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan antara DJPF Football Club berhadapan dengan The Sunday League Football Club Di mana kita sama-sama saksikan, kedua tim sudah berjalan menuju lapangan pertandingan big match antara DJPF Football Club berhadapan dengan The Sunday League Football Club Yang dilaksanakan di stadion BKLY Halim Bandar Lakung Ya baik, untuk orang-orang sepak bola di mana pun Anda berada Sesaat lagi kita akan kembali menyajikan liputan pertandingan Trendly match, persahabatan antara DJPF Football Club berhadapan dengan The Sunday League Football Club Di mana ini merupakan game yang kedua Di mana game yang pertama tadi, kedua tim bermain imbang kosong-kosong Siapakah di babak yang kedua ini yang akan membuktikan Sebagai tim terbaik dalam rakah friendly match pertandingan, persahabatan pada sore kali ini Masih di DJPF Football Club berjersikan putih dan celana abu-abu, awas kaki abu-abu Sementara downing the match peru-abu, awas diπάkan share yang seni Uhh, kebicaraan suara oa stories hand brown ragung Berjersikan berjersikan hijau, di celana hitam dan kos kaki hitam Dan kos kaki hitam Wasid masih dipimpin oleh saudara Re Swami kick off game yang kedua tak lagi akan dibunyikan masing-masing tim sedang melakukan sesi foto bersama nampaknya abadikan momen terbaik anda semua di lapangan hijau melalui menu bola lampung jangan biarkan menua tanpa cerita silahkan untuk dapat menghubungi kontak person menu bola lampung Kang Asem ataupun Bung Yos ya nampaknya kick off babak yang kedua atau game yang kedua dan inilah susunan pemain dari masing-masing tim dari DJPM football club ada saudara freddy nomor punggung 29 sebagai penjaga gawang ada saudara dari nomor punggung 18 sandy nomor punggung 4 areta nomor punggung 6 nomor punggung 3 jantomi nomor punggung 88 bungsin nomor punggung 11 akbar nomor punggung 21 cinta nomor punggung 2 giputu nomor punggung 10 freddy nomor punggung 9 adrian adalah pemain daripada DJPM kick off game yang terbaik sudah dimulai dimana sandi league masih menguasai bola menyisir dari sektor kanan pertahanan daripada DJPM nomor punggung 10 saudara julian oh kembali saudara freddy endek saja freddy baik sementara main yang diturunkan di game yang kedua dari sandi league football club penjaga gawang ada saudara hokta nomor punggung 24 theo nomor punggung 20 ricky nomor punggung 24 hansen nomor punggung 10 robin nomor punggung 22 Ado nomor punggung 7 Dennis nomor punggung 14 Daniel nomor punggung 7 Lukas nomor punggung 41 Dandi nomor punggung 11 dan sebagai golong getter atau penyerang tunggalnya adalah saudara Glendi nomor punggung 10 kita kembali ke lapang pertandingan masih sandi league mencoba memapalkan lebar lapangan jauh dia tadi upan yang dilesakan oleh nomor punggung tujuh saudara Ado kembali tendangan yang dipasang saudara Ado tadi membentur pemain sehingga jatuh lemah saja dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang saudara Freddy angkat saja ke depan saudara Freddy siapa yang dituju oh nampaknya terkena handsball nomor punggung 21 ini saudara cinta nampaknya akbar bak cinta iya masih sandi league football nampaknya terjadi salah pengertian tadi upan yang diberikan oleh saudara Glendi masih nomor punggung 11 disana Dhani para saudara Ado nomor punggung 7 masih saudara Ado kontrol saudara Ado mencari rekan siapa yang dituju main-main saudara Ado tadi ke tengah saja Ado nampaknya salah pengertian dan nomor punggung 22 tadi saudara Robin yang mencoba merangsak tapi lebih dekat kepada penjaga gawang saudara Freddy kembali nomor punggung 10 ada Alfredo disana dari DJPM Alfredo masih mencari rekan pendek saja masih kontrol sampai main 1-2 oh Alfredo menyusur dari sektor karena pertahanan daripada sandi league football masih Alfredo dari DJPM Alfredo masih akan saja ke depan siapa yang dicari disana apa yang dituju oh nampaknya siapa disana membentuk pemain oh nampaknya hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk sandi league football setelah tendangan tadi dapat dihalau dengan baik oleh pemain belakang daripada DJPM oh dari sandi league football club maksud kami bali sandi league football club mencoba mengeserangan dorong saja ke kiri sangat baik glendi disana mencari rekan oh angkat saja ada siapa disana dihalau saja oleh pemain belakang daripada DJPM football club nomor punggung 11 ada saudara akbar disana masih akbar sangat baik akbar dorong ke kiri saja saudara Alfredo masih Alfredo mencari rekan Alfredo angkat saja ke tengah membentuk pemain ada saudara akbar disana akbar tendang langsung saudara akbar kembali masih membentuk pemain belakang daripada sandi league football club menghasilkan tendangan pojok saja untuk yang pertama kalinya di game yang kedua ini saudara Alfredo nampanya akan melakukan tendangan terlakukan sudah depan siapkan di tujuh terjadi pelanggaran terlebih dahulu main daripada DJPM football club melakukan dorongan pada salah satu pemain belakang daripada sandi league football club menghasilkan tendangan gawang saja kembali masih dari DJPM club sangat baik kontrolnya di kolom punggung 88 saudara moksit masih nomor punggung 2 disana ada saudara Biku itu mengandek saja kepada nomor punggung cinta nampaknya masih dikuasinya oleh pemain daripada sandi league football club dan next saja siapkan di tunjana nomor punggung tujuh saudara Daniel bali dapat curi oleh saudara Daniel Akbar maksud kami mencoba merasak nomor punggung 18 mencoba tendangan langsung apa yang terjadi dapat dihalal oleh pemain belakang daripada sandi league football club ini bali nomor punggung 3 tenang dia saudara jantomi pada nomor punggung 6 reta disana masih nomor punggung 18 oh Aldo halo sangat baik saudara Ado tadi masih Ado mencoba mencari lekan siapa yang di tujuh Ado ketengah saja dia Ado dorong saja nomor punggung 41 disana saudara Lukas nampaknya masih menampung di atas mistar gawang yang dijaga oleh saudara freddy kedengangan dari saudara lendi tadi masih nomor punggung 6 saudara areta 88 disana saudara muksin nampaknya Ado 24 halo saudara Ricky lebih dekat para penjaga gawang saudara okta dapat menangkap bola dengan baik balik jatuh di kaki para pemain daripada DJPM masih berpemain DJPM akbar disana oh banyak dekat saudara daniel masih dari DJPM mencoba membangun serangan masih melalui kaki Alfredo Alfredo sangat baik mencoba melepaskan tendangan dari jarak jauh saudara Alfredo ini tapi bola masih penyamping di sisi kiri gawang ini juga oleh saudara okta tadi belum mampu merubah kedudukan masih imbang kosong-kosong di game yang pertama ini di game yang kedua masuk jam ini tendangan gawang saja akan dilakukan oleh saudara okta pendek saja dia kanan siapa yang dituju mencari rekan dorong saja sangat baik berlari dia dari sektor kanan pertahanan daripada DJ pembrok sangat baik didadarkan ada saudara glendi di sana glendi oh tendangan yang sangat lemah dari saudara glendi masih mampu ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang saudara freddy dari di jpm klub ini karena memang tendangan dari saudara glendi ini sangat lemah tadi saudara bali masih nama punggung dua liputun apanya lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh saudara dirian di sana endek saja ada saudara muksin ada akpar di sana akpar masih saudara akpar sangat baik akpar masih akpar dorong saja ke kanan ada beli putu di sana nomor punggung dua sang kapten beli putu masih mencarikan kembali kepada saudara akpar akpar siapa yang dituju masih mencarikan akpar sangat baik ada saudara nomor punggung tiga saudara jantomi mencoba merasak ada cinta di sana oh apanya ada adon di sana saudara adon ini mampu membantu namanya dapat dicuri oleh saudara nomor punggung lapan saudara deri halawan saja tadi tidak sempurna halawan yang dilakukan oleh saudara ricky nomor pungg tadi hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk di jpm football club alfredo namanya nomor pungg 10 yang akan melakukan tendangan sudah ada beberapa pemain 45 pemain daripada di jpm daripada depan gawang akan sudah siapa yang dituju ada saudara muksin disana muksin masih muksin api jadi kembali kepada saudara alfredo alfredo mencoba flashing tapi tadi tidak melihat gawang terlebih dahulu namanya saudara alfredo sehingga bola hanya menyampu sisi kanan gawang saudara hokta masih sandili memuasi bola nomor 07 danil dorong saja kekiri siapa yang dituju disana pendek saja nama pengen 14 kembali kekiri oh nampaknya dapat dikejara saudara glendi masih glendi 1 lawan 1 glendi glendi nampaknya nampaknya kembali kurang tenang nampaknya saudara glendi dan juga tendangannya begitu lemah masih mampu ditangkap dan dipuasai dengan bagi penjaga gawang saudara freddy dari djpe football club ini belum mampu merubah pendudukan sementara masih kosong-kosong saudara akbar disana akbar oh terbaca saudara akbar tadi ada saudara nomor 16 deri masih deri kembali dari endeks saja kepada saudara jantomi masih jantomi kembali lebar di arah saudara di sana kembali dapat kuasai dengan baik oleh minor bumbung 18 buksin disana 18 buksin lebar dia pendek saja ke kanan angkat saja oh napanya ke beli putu napanya lari dia beli putu angkat saja ke depan diputu kembali dapat di apa yang terjadi bukan suatu belakang masih akbar disana akbar masih akbar kembali dapat dicuri oleh pemain belakang daripada sandeli good gol kembali membentuk saudara muksin tadi ada Alfredo ada muksin disana dorong saja ke tengah sangat baik apa yang terjadi terlalu lemah pendangannya dipasok oleh pemain nomor pungu 19 saudara adrian ini kembali saudara adrian alat pengertian tadi jatuh di kaki nomor pungu 11 saudara dani masih 12 dan saudara lukas disana masih lukas jadi perebutan saudara adrian disana saudara lukas masih lukas oh nampaknya lepas dari jepakan offside saudara lukas tadi masih terjadi perebutan disana areta nomor 26 terjadi pelanggaran saja saudara areta nomor 26 tadi ada pemain nomor 20 saudara Theo nampaknya dani mengambilkan tendangan bebas saja untuk sandali football club aduh masih oh ternyata terlebih babulu terperantap offside adrian disana masih dari sektor kanan penyerangan daripada DJPM football club membentur di kaki nomor 14 saudara Dennis ketengah dia masih ada saudara Daniel Daniel masih kepada saudara siapa disana nomor 11 dani nampaknya dani mencari rekan ada Daniel kembali kepada saudara Daniel mencoba eksekusi Daniel pendangan yang sangat lemah tapi juga masih melebar di sisi kiri gawang pertahanan saudara Freddy pendek saja kepada saudara dari kedepan ada Alfredo disana mencari lekan Alfredo tengah dia ada jantomi jantomi kepada saudara cinta 1 2 sangat baik saudara Akbar oh ada saudara adrian disana ada beli putu sangat akbar masih disana akbar mencadirkan akbar eksekusi akbar masih membentur pemain belakang daripada sandelik futbol klub serangan demi serangan dilancarkan oleh tim dari DJPM futbol klub ini tapi belum mampu mencobol gawang yang dijaga saudara okta ada pertahanan yang begitu rapat dilakukan oleh para pemain sandelik futbol klub ini belum mampu merubah kedudukan masih kosong lakukan sudah jantung disana napanya oh lebih dikacap para penjaga gawang saudara okta masih dapat menangkap bola dengan baik saudara okta tadi dicob melakukan serangan balik sandelik futbol klub jadi kesalahan tadi nomor punggung 19 kelas kembali sandelik kukul ke pembangun serangan oh terlepas ado sendirian disana serangan daripada sandelik dokter ado 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 apa itu jadi ado masih oh napanya tidak ada kembali yang membantu datang saudara daniel masih kembali ado saudara ado sangat baik ado lepas tidak diduga tidak disangka tendangan dari saudara ado ini mampu menjebol gawang yang dijaga oleh saudara ready sehingga mampu merubah kedudukan menjadi 1 kosong untuk keunggulan sandelik futbol sehingga Terima kasih telah menonton Memanfaatkan kesalahan pemain belakang daripada DGPM Football Club sehingga merubah skor menjadi 1-0 Di Bali Melayu bari ada saudara cinta di sana Nomor punggung 21 Coba membangun serangan saudara cinta Tapi kandas di kaki pemain belakang daripada Sandili Football Club Ada Lukas di sana 1-2 Kerjasama yang cukup baik Dan juga Dhani nomor punggung 11 Masih Dhani Dhani kembali masih Dapat dihalal oleh saudara Muxin Yang mencoba membantu serangan Membantu pertahanan Dari DGPM Football Club ini saudara Muxin dari yang jauh turun ke bawah Membantu pertahanan Hanya menghasilkan tendangan Pocok saja untuk Sandili Football Club Saudara Lukas nampaknya Pendek saja Pada saudara Theo Masih Lukas Kembali saudara Lukas Angkat ke depan Lebih dekat kepada penjaga kawang Yang terlebih dahulu keluar Saudara Freddy Sangat baik menangkap bola Jadih Bliputu di sana Mengejar bola Masih Menghasilkan Lemparan ke dalam saja Untuk DGPM Football Club Bliputu di sana Pendek saja Pada saudara Cinta di sana Kembali kepada Bliputu Masih Oh ada saudara Jantomi Jantomi melebar Cukup baik di sana Sangat baik Siapa yang dituju Mencarikan dia Oh sangat baik Asik Kusilas Posisi yang begitu tepat Menjaga kawang Membaca arah bola Daripada Tendangan yang dilakukan oleh Pain DGPM Club ini Masih Selangat kembali ke atas Ada Dean di sana Jadi perebutan Oh nampaknya saudara Derry Ada Bliputu di sana Bliputu Mencoba aksikursi Bliputu Terburu-buru dia Hanya menghasilkan Tendangan Pojok saja untuk TGPM Football Club Saudara Alfredo Nampaknya yang akan Mengambil tendangan Pojok ini Pendek saja Kepada Jantomi Kembali kepada Alfredo Masih Alfredo Sangat baik Kampang di sana Tendang langsung Wopar Kembali membentur Pemain daripada Adeliputu Oh nampaknya Belum meninggalkan Lapan pertandingan Saudara Dady di sana Dari seter Oh nampaknya Tidak jelas Tadi Umpannya yang diberikan Tidak ada rekan Yang menyambut di sana Darah Lukas Masih terlalu jauh Saudara Puksin Nomor 088 Tantomi lagi Ada Reta di sana Mencari rekan Ada Cinta Di sana Nomor 011 Cinta masih Siapa yang disujur Oh Nampaknya Hampir saja Dapat dicuri Bola oleh Pemain dari Saudara Sandeli Masih Nomor 018 Saudara Dary Dary angkat saja Eksekusinya Apa yang terjadi Tidak ada rekan Yang menyambut Umpan Yang terlalu Deras tadi Oleh Saudara Dary Masih Menyamping Di sisi kiri Gawang Ini juga Saudara Okta Hanya menghasilkan Tendangan Tendangan Gawang saja Untuk Sandeli Football Club Lakukan Saudara-saudara Okta ke depan Siapa yang dituju Jatuh di kakipal Pemain Di JPM Football Club Ada Saudara Muksin di sana Ada Jantomi Di tengah sana Apa yang terjadi Kembali jatuh Di kaki Dani Masih Dani Masih Dani Dwarang ke depan Terlalu lemah Ada Saudara Dary Di sana Yang mampu menghalau Bola dengan baik Masih Dary Hendek Sejarah Jantomi Jantomi Kepada Areta Nomor 06 Kembali lagi Pada Jantomi Kontrol yang tidak baik Tadi Saudara Jantomi Tapi kembali Masih jatuh Di kaki Pada pemain Di JPM Kembali Ketengah Ada Muksin Di sana Muksin Muksin Sangat baik Apa yang terjadi Membentur pemain Belakang Daripada Jantomi Football Club Ada Dani Oh Lukas Nampaknya Nomor 041 Lukas Masih Terjadi Perebutan Di sana Antara Lukas Oh Jelas Terperangkap Offside Nomor 07 Saudara Janil Ini Nampaknya Ado Di sana Main yang menciptakan Gol Kembali Ada saudara Lukas Di Sandeli Football Club Cukup Tenang Lukas Torong Saja Terperangkap Offside Nampaknya Dani Tadi Torong Saja Ke depan Siapa Yang dituju Ada Akbar Nampaknya Di sana Sangat baik Akbar Cari Rekan Dia Kembali Ada saudara Alfredo Mencoba Meraksak Di sana Oh Terlepas Alfredo Masih Mampu Jankau Dengan baik Alfredo Kembali Ketengah Ada Jantomi Di sana Jantomi Mencari Rekan Ketengah Oh Dihalau Saja Membentur Pemain Daripada Sandeli Football Club Dan Lukas Di sana Cukup Tenang Lukas Ini Bermain Di tengah Apanya Hanya Oh Terlepas Dari H Ball Tadi Harus Diat Tapi Lepas Dari Pengawasan Masih Oh Oh Dianggap Suatu Pelanggaran Saudara Muksin Tadi Terhadap Saudara Dan I Nomor Pungu 11 Dari Sandeli Football Club Ini Menghasilkan Tendangan Bebas Saja Untuk Sandeli Football Club Nampaknya Saudara Lukas Yang sudah Bersiap-siap Yang akan Mengeksekusi Tendangan Bebas Ini Apakah ini Mampu Mampu Memperbesar Keunggulan Untuk Sandeli Football Club Mana saat ini Mereka sudah Unggul 1-0 Di game Yang kedua Lukas Lagu Sudah Oh Sangat Lemah Tendangannya Sandeli Sudah Terima Dari Sampai Dalam Dan Sampai 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 lakukan sudah siapkan dituju Alfredo nampaknya yang menerima bola di sana masih Alfredo 1 2 ketengah dia ada saudara Muksin di sana Muksin carikan ada saudara Deyan di sana masih Deyan carikan Deyan nampaknya ada Jantomi hampir terpas areta ketengah siap ada akbar apa yang terjadi lemah saja tendangannya dilakukan oleh saudara Deyan Tomi ternyata yang melakukan tendangan tadi masih lemah apa yang terjadi salah tadi antara Ado dan juga Dani tadi masih ada akbar di sana akbar ketengah saja dia Deyan Tomi siapa ini tuju ada Beliputu Beliputu masih terlalu terasa di balik Jantomi di sana lebar diada cinta-cinta 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 mampu melepaskan bola dengan baik walaupun dijaga oleh pertahanan yang begitu rapat oleh tim daripada pesan delik tapi mampu menceploskan bola ke gawang lebih oleh saudara kota menyamakan kedudukan menjadi satu sama proses terjadinya gola sangat baik tadi dari sektor tengah main 12 antara Alfredo akbar dan juga cinta tadi yang mengeksekusi tendangan langsung ya satu sama saat ini antara DJP football club depan dengan Sandeli football club Raka friendly match pertandingan persahabatan Masih nomor punggung 10 ada Hansen di sana Hansen ke depan saja ada saudara Ado Ado masih Ado sangat baik nomor punggung 10 di sana ada saudara Glendi nampaknya masih Glendi dibayang-bayang oleh saudara Putu masih Glendi cari Oh sangat baik lepas dan dimakan Opset apa itu jadi Oh di posisi yang sangat tepat saudara Fredy tadi penjaga gawang sehingga masih mampu menghalau tendangan yang dilepaskan oleh saudara Dani tadi nampaknya terjadi leparan ke dalam saja Oh nampaknya nomor punggung 20 saudara Teo tadi yang melakukan tentangan yang mampu dihalau oleh penjaga gawang saudara Fredy saudara Ado di sana satu-dua saudara Teo dorong saja ke tengah Oh lepas dari jembatan Opset Oh kembali Oh apa yang terjadi saudara Dani sudah berhadapan satu-satu dengan penjaga gawang tapi eksekusinya masih lemah dan dapat terbaca oleh penjaga gawang saudara Fredy kembali serangan yang kandas kaki nomor punggung 14 saudara siapa di sana orang banyak terjadi penggantian pemain oh tendangan dari saudara baru tadi saudara arretan apanya kembali jantomi masih jantomi endeksnya ke tengah pada saudara liputu liputu mencoba mengeskusi dari jarak jauh tapi tendangan masih mampu dihalau dengan baik oleh penjaga gawang darah Okta kembali ada adu disana adu mencari rekan kontrol ini sangat baik adu oh nampaknya kepada saudara Dani lepas dari dibangkan Opset Dani masih coba satu-satu Oh nampaknya jatuh dan mampu ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang saudara Fredy dorong saja nampaknya luang terakhir dari saudara Dani tadi menutup pertandingan di game yang kedua dengan skor imbang satu sama baik pemirsa kita warga sepak bola dimanapun anda berada saksikan terus liputan-liputan yang kami sajikan melalui menu bola lapung baik kita rehat sejenak kita akan kembali di game yang ketiga antara DJ PM football club berada dengan Sunday League football club kita rehat sejenak terima kasih terima kasih